Halo, selamat datang kembali. Oke, jadi ini ceritanya adalah Mbak Afi ini tetangga saya di sini. Jadi kita sama-sama di Glasgow, kita di United Kingdom, dan sekarang pukul 1.45, 1 siang gitu di sini. Dan Mbak Afi ini untuk PK-nya angkatan berapa Mbak? 1.91. Oke, PK-nya 1.91 dan sekarang kalau nggak salah udah 200 lebih ya, which is itu masih baru banget, PK-191 gitu. 400, waktu itu. Sekarang berapa, sorry, 200 berapa? 400, waktu aku 400 paling banyak. Oh, iya maksudnya satu angkatannya kan? Cuma untuk angkatan sekarang PK-nya baru 200. Kayaknya udah turun lagi sih. No, no, I mean angkatan. Oh, ininya angkatannya, 200-an. Jadi itu masih baru banget, Mbak Afi ini masih baru banget, yang mana masih gres nih untuk gimana sih kontribusi yang diharapkan sama LPDP. Apakah kontribusi yang diminta sama LPDP harus jadi presiden gitu? Ataukah kontribusi LPDP ini diharapkan bisa menjadi, misalkan yang langsung tinggi itu contohnya kayak duta besar misalnya. Apakah langsung merubah hal-hal seperti itu? Sebenarnya kayak gimana? Dan nanti Mbak Afi akan menjelaskan tentang poin-poin itu dan apa aja yang perlu dijawab dan apa yang perlu disombongkan dan apa yang perlu direndahkan tentang prestasi yang kita punya. Oke, jadi teman-teman yang baru join mungkin bisa di-mute dulu. Nanti kita akan ada sesi Q&A. Dan tanpa berlama-lama kita langsung... Boleh di-share screen Mbak Afi untuk materi-nya? Untuk materi ini bisa, nanti bisa dikasih ke teman-teman ya. Oke. Masih di-mute Mbak. Udah kelihatan belum? Udah, udah. Udah ya, oke. Ini mulai aja, langsung. Langsung mulai aja, nanti kita ada sesi. Oke, siap. Makasih Mbak Uliya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman di Indonesia. Salam kenal. Aku Afi. Panggil aja Afi. Saat ini lagi kuliah di Childress Literature and Literacy University of Glasgow. Hari ini aku sebenarnya berusaha untuk sharing aja ya apa yang aku lakukan waktu 2022 awal lalu menyiapkan SI LOPDP. Jadi ini benar-benar, aku mungkin bukan SI expert ya. Maksudnya di sini pun saat kuliah pun struggle-nya masih sama gitu ya. Belajar terus menulis SI. Nah, tapi semoga pengalaman aku ini ada yang bermanfaat dan bisa teman-teman ambil untuk membantu teman-teman menyiapkan SI. Nah, jadi nanti mungkin aku akan share juga, share contoh SI yang aku buat. Karena untuk aku ini, karena aku gap year ya. Jadi aku tuh terakhir kuliah S1 waktu, kalau itungannya dari 2022 berarti udah 11 tahun yang lalu gitu. Sudah 11 tahun yang lalu, tahun 2011 aku lulus S1 dan aku cross major. Jadi S1-nya biology, S2-nya ke sini ya, nyasar. Jadi mungkin teman-teman akan menemukan perbedaan struktur di SI yang mungkin nanti akan terlihat dari SI ku. Teman-teman pasti mungkin udah ini ya, udah nonton beberapa video-video di YouTube. Atau mungkin udah googling di tips-tips. Karena itu banyak banget kan yang memberikan tips penulisan SI dan itu semua juga benar ya. Jadi teman-teman bisa belajar dari mana aja. Nah, mungkin kalau ada teman-teman yang gap year dan juga cross major, nah mungkin pengalamanku ini bisa jadi insight ya buat teman-teman. Oke, jadi SI ya. Untuk general tips-nya, aku langsung aja karena kan kita durasinya cuma satu jam. Yang pertama, jadi SI ini sebenarnya buat apa sih kenapa LPDP menyuruh kita menulis SI? Karena LPDP gak mau dong membeli kucing dalam karung ya teman-teman. LPDP ingin tahu siapa sih teman-teman, apa yang sudah teman-teman lakukan, cita-cita teman-teman apa, terus juga punya ide apa nih buat Indonesia gitu kan. Dan juga apa rencana studi teman-teman selama nanti S2 gitu. Jadi, anggaplah ini tuh seperti kita lagi cerita aja, cerita tentang pengalaman hidup kita yang LPDP perlu tahu nih gitu. Kenapa sih gue harus dipilih gitu ya, kenapa kita harus dipilih. Jadi betul kata-kata Mbak Uliya tadi, ini tuh saatnya unjuk gigi, saatnya pamer, dan juga saatnya merendah juga ya, ada saatnya nanti kita bahas. Yang pertama, aku gak tahu ini spesifikasi aturan untuk yang tahun ini seperti apa. Tapi yang jelas, benar-benar perhatikan tasnya seperti apa. Pertanyaan atau perintah SI yang diminta LPDP seperti apa. Kalau tahun aku kemarin, dan mungkin kayaknya sekarang masih sama ya, namanya SI kontribusi gitu. Tapi kontribusi tuh bukan berarti kita cuma jadi nulis, nama saya ini, saya kalau udah lulus mau ini enggak gitu ya, kita harus menjabarkan dalam 1.500 sampai 2.000 kata. Nah, itu tuh kira-kira kalau satu setengah spasinya, itu 5-6 halaman ya, dengan ukuran font standar gitu. Teman-teman perhatikan ketentuan LPDP, word countnya berapa, spasinya apa. Kemudian kalau jenis dan ukuran font, kayaknya LPDP gak ngatur ya. Tapi teman-teman bisa ambil aja yang paling standar, yang paling standar lah kayak Times New Roman, Arial gitu-gitu. Dan walaupun judulnya SI kontribusi, tapi teman-teman juga perlu elaborasi nih. Kontribusi tuh kan panjang ya. Ada kontribusi yang perlu kita jelaskan sebelum kita menerima beasiswa, kita udah ngapain aja nih gitu kan. Kontribusi saat kita studi, dalam bentuk rencana studi kita gimana, dan kontribusi pasca studi gitu. Dan ini mungkin untuk teman-teman yang berencana studi ke luar negeri, sebenarnya setauku dari waktu tahun lalu tuh kan rame ya. Banyak yang galau gitu, ini tuh sebenarnya harus pakai bahasa Inggris atau bisa pakai bahasa Indonesia ya gitu. Sebenarnya pada prakteknya tahun lalu tuh banyak yang apply ke luar negeri, tapi SI-nya pakai bahasa Indonesia udah lolos gitu ya. Jadi sebenarnya, dan interview-nya juga gak ada patokan, apakah kalau SI-nya bahasa Inggris berarti interviewernya pakai bahasa Inggris gak juga gitu. Jadi makanya di sini aku tulis ukur diri teman-teman gitu. Bisa gak ya aku nulis dalam bahasa Inggris. Kalau misalnya teman-teman merasa bisa waktunya cukup, cukup waktu untuk mengembangkan ide dan mengembangkan tulisan, cek grammar-nya, oke pertimbangkan untuk pakai bahasa Inggris untuk yang ke luar negeri. Karena kan itu tadi ya, ini ibaratnya kayak syarana show off, kemampuan bahasa teman-teman kan, untuk meyakinkan orang bisa survive gak gitu, untuk sekolah di luar negeri, terus nanti harus nulis dalam bahasa Inggris gitu kan. Walaupun udah ada score IELTS atau TOEFL, tapi ini kesempatan baik untuk menunjukkan itu. Nah, kemudian riset. Jujur, waktu aku tahun lalu nyulis SI, itu risetnya tuh lama banget. Jadi kayak dari, ada kali setahun ya aku riset, karena kan aku ini bukan kerja yang 8-5 gitu ya. Aku kan di sini punya bisnis waktu itu, dan juga sambil ngurus anak-anak, ngantar sekolah gitu, ngelonin anak. Jadi, benar-benar lama banget, pace untuk ngelakuin semua itu, termasuk riset gitu. Riset ini kayak gimana? Riset ini, kita terbanyak baca. Baca koran, baca berita, kemudian baca jurnal, baca artikel-artikel di website yang mungkin menawarkan ide-ide atau membahas tentang bidang yang teman-teman tekuni gitu. Terus, follow juga beberapa akun di sosial media yang menurut teman-teman menarik di bidang ini gitu. Jadi, kita tahu perkembangannya seperti apa. Apa sih masalahnya? Kalau aku waktu itu, karena dalam konteks pendidikan ya, literasi anak, aku banyak risetnya juga sambil ngobrol. Jadi, riset itu nggak selalu harus baca, tapi kita bisa ngobrol. Ngobrol sama orang, ngobrol sama teman. Kalau aku waktu itu, di komunitas banyak teman-teman di daerah yang mengalami tantangan-tantangan dalam literasi dan buku anak. Jadi, aku kesempatan menggali itu semua gitu. Dan ini tuh kenapa penting? Karena bakal ngasih konteks ke esai teman-teman gitu. Masalah apa sih yang mau diselesaikan oleh teman-teman dengan kuliahnya teman-teman dibiayai LPDP gitu kan. Terus, kita juga jadi tahu esai kita ini judulnya apa gitu. Temanya apa. Karena kan, apa ya, kalau ada judulnya orang tuh saat baca, mereka tuh kan yang nanti meriksa esai itu, esai-nya banyak banget ya yang harus dibaca gitu. Gimana caranya supaya esai kita bisa stand out gitu. Bisa stand out dan, wah ini kayaknya harus dibaca nih gitu kan. Itu adalah dengan memberikan hook gitu di awal. Kalau biasanya di awal esai itu, entah itu quotes, ada yang mungkin punya quotes pribadi, atau quotes orang, atau misalnya, ya pokoknya hook itu yang menarik perhatian orang untuk membaca, melanjutkan membaca. Kemudian, waktu. aku nggak tahu nih, sebenarnya untuk yang sekarang itu, berapa lama lagi sampai submit, cuma idealnya. Idealnya sebenarnya, kalau bisa minimal dua bulan sih ya, kalau untuk esai ini sebenarnya. Karena, kita perlu develop tulisan, dan nulis tuh nggak bisa sekali duduk jadi kan. Kalau udah mentok tinggal dulu, ngapain dulu, nanti balik lagi, biasanya ada iduk lagi. Gitu aja terus. Dan kadang kalau misalnya, mentok banget nih, writer's block gitu ya, nggak tahu mau nulis apa, aku biasanya yaudah, tulis aja pokoknya, walaupun ngaco, dan jadinya panjang banget, yang penting tulis dulu aja, nanti editnya belakangan. Nah, itu kan butuh waktu, teman-teman. Dan teman-teman juga, perlu waktu untuk proofread. Proofread ini kan oleh orang lain ya, yang kita tahu, setiap orang punya jadwal sendiri, punya kesibukan sendiri. Jadi, kita perlu spare waktu untuk mereka, bisa proofread, dan ngasih revisi, buat esai kita. Dan yang terakhir, manfaatkan, nulisnya, di awal nulis itu, kalau bisa pakai, ya cloud-based app lah, kayak Google Docs, atau misalnya yang langsung, terhubung ke cloud, kenapa? Karena, everything can happen gitu ya, aku ngalamin banget, laptop, ketumpahan susu, ketumpahan susu anakku, dan berasap. Itu pas aku lagi ngerjain esai gitu. Untungnya, aku ada backup di Google Docs gitu, jadi, aku berikutnya ngerjain, karena nggak ada device lagi, aku ngerjain pakai HP. Jadi, begitulah, kalau nggak ada drama, nggak seru ya, urusan beasiswa itu. Jadi, teman-teman pastikan, ada backup selalu. Nah, kemudian, yang mungkin sebelum, badah esai yang mau aku tekenin juga itu, be yourself ya. karena, diri teman-teman, karakter, pribadi, kalian tuh, hanya ada satu, ya kalian ini gitu. Jadi, be unique gitu. Karena, aku tahu, saat, mau menulis esai, kita itu tergoda untuk, melihat contoh esai orang lain. Gitu kan. Aku juga waktu itu kayak gitu, nyari-nyari gitu kan, di Google, atau nggak ngontak langsung, orangnya boleh lihat nggak, contohnya seperti apa. Kan udah banyak banget, kayaknya sekarang yang, yang bisa di download bebas. dan itu tuh, bagus sebenarnya, karena kita jadi ada contoh gitu ya, ada gambaran. Tapi, kalau kita terlalu banyak, membaca itu, tanpa kita mulai aksi nulis, kadang, itu bisa mempengaruhi, cara kita nulis, gaya penulisan kita, terus juga, jadi, apa ya, kita jadi ada kecenderungan untuk, meniru mereka gitu. Padahal, sebenarnya kan, lagi-lagi, LPDP pengen tahu tentang kamu, kamu doang gitu. Jadi, you are the expert of your own story gitu, sebagus apapun, esai orang lain, yang udah jadi wordy, tapi tetap, kamu ini ya, yang punya cerita kamu, dan bisa kamu ceritakan sendiri. Nah, terus yang, tadi udah aku sebut juga, kalau lagi, bingung mau nulis apa, tulislah apa aja, pokoknya tulis gitu. Jadi, nggak usah mikir, kalimat gimana ya, atau katanya apa ya, ini bener nggak ya, urutannya, itu belakangan aja. Anggap aja kayak lagi nulis diary gitu ya, lagi nulis diary, tentang autobiografi kamu sendiri. Nah, kemudian, ini struktur esai LPDP, yang aku pakai, waktu, bikin esai kemarin. Jadi, ini nggak, ini ya, maksudnya, urutan yang tidak harus seperti ini, tapi urutan ini akan memudahkan teman-teman untuk mengembangkan cerita jadi lebih ngalir. Karena saat membuat esai, setiap paragraf itu harus ada benang merahnya gitu, harus ada hubungannya dari paragraf satu sampai yang berikutnya dan terus-terusnya. Jadi, waktu itu aku pakai ini, pengenalan diri dan profil diri. Di dalam pengenalan diri dan profil diri ini, sudah include dengan penjabaran tentang apa sih yang sudah kita lakukan buat Indonesia gitu ya. Lewat kontribusi-kontribusi kita sekecil apapun. Terus, masalah yang dihadapi Indonesia itu apa? Yang berkaitan dengan bidang kalian ya. Karena kalau masalah itu banyak gitu, tapi mungkin yang spesifik dengan bidang kalian dan terjadi di lingkungan terdekat kalian gitu. Kemudian solusi. Solusi apa nih yang kalian tawarkan supaya masalah itu teratasi? Jadi, kan nanti kalian bakal cerita tuh. Menurut saya, solusinya adalah begini-begini. Lalu, kaitkan. Nah, ada masalah nih. Saya punya ide solusi seperti ini. Untuk masalah tersebut. Nah, tapi misalnya saya, karena itu saya perlu mempelajari bidang ini lebih lanjut. Karena itu saya harus mendalami bidang ini. Kalau aku waktu itu, karena jelas ya dari biologi ke sastra gitu kan, jauh banget dari ekstra ke sosial. Ya, aku bilang ada academic disparity gitu. Ada kesenjangan academic qualification yang aku punya. Jadi, ya aku harus S2 di bidang yang baru ini gitu. Dan nanti barulah kita bahas tentang universitasnya apa, jurusannya apa, kenapa jurusan itu. Sampai ke detil waktu itu, sampai ke detil kita nyeritain, kita ini tertarik dengan bidang penelitiannya profesor siapa gitu, yang ada di universitas itu. Jadi, harus sedetil itu. Kenapa? Karena itu menunjukkan ke LPDP, kalau kalian tuh niat banget. Kalian sudah riset, dan kalian juga sudah membaca satu persatu kurikulum di universitas itu. Dan kalian jadi yang gak asal sebut gitu loh. Ya, pokoknya pengen ke Inggris aja. Ya, pokoknya pengen ke Inggris kan gak bisa ya. Harus dijelaskan. Lalu terakhir, oh enggak. Baru setelah itu, kalian jelaskan rencana kontribusi pasca studi, dan impian untuk Indonesia. Kalau aku, ini agak ketukar ya. Jadi, aku jelasin impian dulu buat Indonesia, baru rencana kontribusi. Seperti itu. Kemudian, nah ini. Ini nanti sambil, mungkin sebelum ke sini, aku ini dulu ya. coba share esai aku. Kita bedah bareng-bareng. Udah kelihatan ya? Aman? Udah. Oke. Nah, ini adalah esai aku, yang sebenarnya kalau dibaca ulang sekarang ya, masih banyak kurangnya dan belum sempurna. Tapi Alhamdulillah lah, udah lumayan bisa bikin lolos ya. Jadi, di sini ada judul, tapi jujur aku masang judul terakhir. Jadi, teman-teman gak usah musingin judul dulu. Nanti kalau udah selesai esainya, pasti akan terpikir judul yang tepat apa ya, yang bisa menjadi hook untuk pembaca, untuk examiner-nya. Di sini aku berusaha pakai pendekatan itu tadi ya, hook. Tapi di sini aku bikin quotes yang aku buat sendiri gitu. Karena aku tentang buku anak dan literasi, jadi yang aku pakai sebagai hooks adalah ini. Books can be the best thing that happens in children's lives. Dan ini tuh berkaitan dengan rencana pengenalan diri aku di paragraf ini gitu. Bahwa aku menyebut, yang harus ada di sini adalah nama lengkap. Terus kalau misalnya teman-teman punya nama panggilan, di sini ya bisa aja dimasukin seperti ini. Nama panggilan ini. Terus juga asal S1 kita, asal pendidikan kita. Ini aku di sini bahas. Dan dengan prestasinya seperti apa, apakah misalnya prestasi itu dalam bentuk menang lomba, misalnya menang kompetisi, atau misalnya kalau dari GPA, ya bisa kalau teman-teman mau memasukkan. Kalaupun misalnya nggak ada gitu ya, nggak ada prestasi apa-apa, terus IPK juga ngepas gitu ya, nggak apa-apa, tulis aja gitu. Tapi di sini, mungkin teman-teman bisa highlight ya, aku kan cross major dan udah gap year. Jadi, aku sengaja nggak sama sekali membahas pengalaman atau pengalaman belajar atau pengalaman waktu aku S1. Nih, di sini aku cuma bahas S1 itu cuma satu ini aja, kalimat ini aja, setengah kalimat ini. Kenapa? Karena aku ingin mengarahkan pembaca, mengarahkan yang baca essay aku itu, ya maksudnya mengarahkan kepada mereka bahwa aku ini sekarang interest-nya udah benar-benar berubah gitu. Bahwa aku ini benar-benar, walaupun dulu biologi, aku ini sekarang udah into education banget loh gitu, istilahnya gitu. jadi sengaja aku nggak banyak menyebutkan gitu. Jadi lebih, dan waktu itu jujur aja paragraf ini nggak ada. Jadi sampai ini ya, nah yang sinopsis competition ini dulu nggak ada. Kenapa? Karena aku dulu dikasih itu waktu proofread, dikasih saran sama teman, ini kayaknya kamu perlu nyari sesuatu yang bisa menunjukkan menunjukkan pengalaman masa lalu yang menunjukkan kalau kamu itu ya tertarik dengan bidang, tertarik sama buku atau misalnya tertarik baca buku atau tertarik dengan bidang literasi. Setelah aku gali-gali, oh iya, ternyata ada pengalaman ini gitu. Jadi teman-teman saat menulis essay, dan juga, nggak cuma essay aja sih, tapi ngisi form CVLPDP, essay sampai interview itu teman-teman secara nggak sadar akan banyak menggali diri gitu, akan banyak flashback ke masa lalu, akan banyak flashback ke pengalaman-pengalaman kita, dan mungkin teman-teman jadi menemukan, jadi lebih mengenal diri sendiri gitu setelah itu. Nah di sini, satu paragraf ini khusus aku persingkat hanya untuk bahas siapa aku secara personal, kemudian juga academic background, dan di paragraf berikutnya, ini aku bahas tentang awal mula, kenapa aku jadi suka dengan bidang yang baru ini. Bagi teman-teman yang cross major, terutama ya, ini menurutku penting banget untuk mendapat satu atau dua paragraf khusus sendiri. Kenapa? Karena PDP perlu penjelasan gitu kan, karena pasti aku tuh dulu takut banget ditanyain kenapa kamu gak lanjutin aja biologi gitu. Kalau gitu sekuliannya sia-sia dong gitu ya. Aku tuh dulu kadang suka mikir aduh takut ditanya kayak gitu gitu. Jadi supaya yang baca dan pemeriksa gak berpikir terlalu jauh, jadi aku berusaha ngasih tau mereka dari awal gitu. Ini loh alasannya aku tuh tiba-tiba jadi suka bidang literasi itu tuh ada ceritanya gitu kan. Di sini aku cerita pengalaman aku, jadi benar-benar personal gitu. Yang bisa ngalamin ini ya cuma aku. Teman-teman juga makanya pasti dalam membuat SI digunakan pengalaman teman-teman karena cuma teman-teman kan yang mengalami itu gitu dan kalian yang punya ceritanya. Nah, dari sini sebenarnya nah di sini aku menemukan masalah ya. Di sini juga aku sekaligus memasukkan masalah yang aku temukan di Indonesia dan aku berusaha menggambarkan apa yang aku lakukan gitu untuk ya menjadi bagian dari solusi dari masalah itu walaupun sebenarnya tidak bukan langkah-langkah yang besar gitu ya. Jadi karena waktu itu kepikirannya oke lah yaudah buka punya bisnis sendiri terus ngenalin buku-buku dari dari luar negeri terutama dari UK seperti itu. Nah, tapi dari situ jadi kan berkembang terus ya di sini aku tulis I have been educating Indonesian Muslim families bla 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 ini setelah through LTL LTL itu bisnis yang aku punya gitu. Jadi lewat bisnis aku ternyata aku punya mendapat opportunity baru mendapatkan pengalaman baru terus aku juga jadi makin makin apa ya makin mendalami bidang ini dan itu kan mengalir ya membuat mereka yang baca memahami oh awalnya dari sini ternyata dan ini paragraf berikutnya juga masih sama aku masih bahas tentang kontribusi yang udah aku lakukan di masa lalu dalam bidang literasi gitu ya nah tadi Mbak Ulia sebutkan bahwa kontribusi seperti apa yang diinginkan LPDP apakah harus jadi dota besar atau apa sebenarnya gak perlu besar ya teman-teman gitu sekecil apapun itu kalau teman-teman bisa menyampaikan dan ada perubahan dari apa yang kita lakukan itu pakai aja gitu karena jujur aku menerima banyak pertanyaan ya terutama dari yang gepir terus yang cross major ditambah lagi mungkin yang udah lemah gak kuliah udah maksudnya selama ini ibu rumah tangga gitu yang merasa minder kayak aku juga dulu ngalamin itu gitu kan tapi ternyata kayak kita ber apa ya berkontribusi di lingkup RT aja misalnya kita di RT suka kerja bakti gitu ya suka misalnya ada event-event di RT terus kita ngebantuin itu juga menurutku bisa bisa menjadi kontribusi yang teman-teman jelaskan ke LPDP gitu mungkin tantangannya adalah gimana supaya kontribusinya sejalan dengan bidang yang teman-teman minati dan untuk itu memang perlu waktu ya teman-teman untuk untuk kita membangun apa ya membangun track record kontribusi walaupun kecil-kecilan di bidang yang kita tuju ini itu memang perlu waktu gitu dan ya memang butuh waktu kemudian masuk ke paragraf berikutnya tadi aku kan bahas tentang masalah literasi ya apa yang udah aku lakukan nah ini juga paragrafnya masih sama bahwa aku ikut komunitas komunitasnya apa aja sih kemudian apa aja yang misalnya kegiatannya review atau misalnya kegiatannya read aloud nah terus disini juga aku jelaskan dari pengalaman itu take home message apa yang aku dapatkan gitu maksudnya dari pengalaman itu ada insight apa nih yang aku dapatkan oh ternyata dari pengalaman-pengalaman itu aku jadi sadar bahwa Indonesia masih kekurangan buku cerita anak sastra anak yang bisa meningkatkan kemampuan berpikir kritis dari anak-anak gitu kan dan juga anak-anak Indonesia masih kekurang masih apa masih kurang dalam memahami cerita gitu datanya juga kita harus ada makanya aku disini melampirkan beberapa referensi jadi referensi di SI itu harus kalau teman-teman berbicara soal data atau mengklaim sesuatu ya teman-teman harus mencantumkan referensi dan 2000 kata itu tidak termasuk daftar pusaka ya tidak termasuk referensi kemudian nah disini di disini aku jabarkan masalahnya apa nah ini ya paragraf ini ini masalahnya dan kemudian aku tawarkan juga solusinya apa itu ada di paragraf berikutnya nah ini to solve this problem jadi penjabaran masalah yang aku temukan di di lapangan itu lumayan ya tadi 2 sampai 3 paragraf disitu juga aku bahas gitu jadi kebutuhan apa nih yang kurang di Indonesia ternyata kita perlu lebih banyak expert dalam bidang sastra anak dalam bidang literasi anak dan aku pengen jadi salah satunya karena itu disini baru nyambung kan ke rencana studi nih disini Indonesia needs more expert and scholars in this field who will collaborate with other stakeholders to maksudnya untuk menyelesaikan masalah ini gitu dan disini aku sedikit bukan pamer ya tapi dari semua yang udah aku jabarkan berparagraf-paragraf itu ya aku memang perlu bilang kalau aku yakin kalau semua pengalaman aku networking aku yang udah diterbangun selama 2 tahun ini ini juga ini adalah aset yang bisa aku pakai untuk berkontribusi di bidang ini tapi nah disini aku menjelaskan bahwa however there is a huge disparity gitu ada kesenjangan yang teramat besar antara interest aku yang sekarang dengan pendidikan aku waktu S1 karena itu aku ingin studi di di jurusan ini sebagai bagian dari solusi gitu jadi apa ya flow-nya seperti itu gitu jadi kita jadi nyambung gak ujuk-ujuk tiba-tiba pengen cerita sekolah disini di jurusan ini gitu dan nantipun kita perlu mendemonstrasikan kalau kita sudah mempelajari kurikulumnya kalau disini memang aku gak menjelaskan apa aja nama kurikulumnya ya karena aku takut gak cukup apa word count-nya jadi aku menceritain ini aja secara general nah tapi ada statement yang menyatakan aku tuh interest-nya spesifiknya di bagian mana gitu aku spesifiknya interest di mempelajari permasalahan representasi dan inklusivitas gitu di buku cerita anak fiksi terutama fiksi buku cerita anak Indonesia dan gimana sih caranya supaya kita tuh bisa memberikan apa ya saran yang berbahas saran ilmiah gitu untuk para penulis para penerbit supaya buku-buku yang dihasilkan semakin bagus dan ternyata di jurusanku salah satu profesor yang fokus penelitiannya di bidang ini adalah ada dokter Melanie jadi disini aku sebutin nah disini aku sebutin which are the expertise of Melanie Ramdashan Bold dan aku jelasin dia ini siapa bidang penelitiannya apa terus masuk research group apa gitu jadi dengan harapan ya semoga ini cukup memberikan gambaran detil ke LPDP kalau oh ini yang mau dipelajari oke sejalan berarti dengan masalahnya sejalan dengan apa yang dibutuhkan oleh Indonesia misalnya atau masalah di Indonesia dan aku perlu jelaskan juga teman-teman teman-teman juga perlu jelaskan kenapa harus di universitas itu kenapa harus di negara itu gitu jadi disini aku jelaskan kenapa aku milih UK sebenarnya tujuan utama milih UK itu karena aku kan kuliah gak bawa anak ya aku ninggalin dua anak di Indonesia jadi aku nyari yang durasi kuliahnya cuma satu tahun oke aku nyari yang durasi kuliahnya cuma satu tahun tapi aku ngerasa itu alasan yang kurang apa ya kurang legitimate gitu untuk dituliskan di SI jadi aku pakai pendekatan lebih ke perkembangan bidang yang ingin aku pelajari itu di luar negeri siapa sih yang apa ya yang 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 unggul di bidang itu gitu dan memang UK itu memang praktek literasi anaknya memang lebih baik maksudnya salah satu yang terbaik di dunia kemudian juga buku-buku anaknya sangat berkualitas dan UK dan US itu memang penghasil buku anak terbanyak gitu ya sedunia gitu apalagi di Scotland ini gitu nah aku waktu itu perlu nyarikan kenapa di kenapa Scotland gitu ternyata memang di Scotland ini juga banyak lahir penulis-penulis buku-buku anak yang terkenal gitu jadi ini juga aku taunya karena riset gitu ya teman-teman jadi riset itu penting banget karena teman-teman jadi bisa punya alasannya justifikasi kenapa teman-teman memilih universitas itu dan kenapa harus integrara itu karena ini biasanya akan digali nanti sama interviewer saat interview gitu ya bisa dicecer kalau misalnya mereka merasa loh jurusan ini di Indonesia juga ada gitu kenapa harus keluar negeri gitu ya kan kita balik lagi ke PPT yang tadi ya eh sorry aku belum share mungkin reminder dua menit lagi ya wah oke siap sorry ini nanti ada pertanyaan kan ya ini mungkin sekedar untuk ini aja ya highlight tadi yang tadi dibahas di SI teman-teman saat menjelaskan kontribusi di masa lalu biasanya kan mungkin bingung gimana ngejelasinnya gimana cara boostingnya atau pamernya gitu jadi instead of teman-teman menulis saya adalah orang yang pekerja keras saya adalah orang yang mandiri gitu teman-teman berikan contoh aja dari kejadian di masa lalu atau kontribusi di masa lalu yang menunjukkan karakter itu misalnya nih dengan pendekatan star ini jadi mungkin teman-teman udah pernah denger ya jadi ada pendekatan situation task action result jadi kita gak boosting kalau kita ini mandiri jangan mandiri misalnya apa ya ya kalau aku contohnya kemarin misalnya nge-review buku gitu kan waktu di formulir itu aku isi tentang buku aja tentang buku anak situasinya saat itu adalah banyak buku-buku anak yang diterbitkan oleh Kemdikbud tapi kualitasnya mengkhawatirkan gitu ya dalam artian kualitasnya kurang kurang baik atau kurang sesuai untuk target usianya itu adalah situasinya keadaannya saat itu terus task apa peranmu di komunitas organisasi atau sekolah untuk menyelesaikan masalah itu gitu dan waktu itu aku berperan aku daftar mendaftarkan diri sebagai volunteer menjadi reviewer jadi book reviewer yang mengulas keterbacaan buku ini untuk anak-anak sesuai target usianya kemudian actionnya apa yang kamu lakukan disitu kita jabarkan apa saja yang kita lakukan mereview itu kayak gimana kan perlu dijabarkan actionnya adalah waktu itu aku baca bukunya aku baca 83 buku terus dibuat tabel matrix kemudian apa kita lihat ada masalah dimana apa yang kurang dan akhirnya kita memberikan saran gitu ya report kita membuat report untuk Kemdikbud bahwa buku ini permasalahannya disini buku ini kelebihannya disini dan resultnya apa nih hasil dari yang kamu lakukan hasilnya ya terpilihlah dari 85 buku itu terpilihlah 20 buku yang menurut kami para praktisi layak untuk digunakan untuk anak usia SD misalnya seperti itu jadi enggak cuma boasting tapi ada buktinya gitu dan teman-teman bisa menceritakan itu kemudian pendekatan berikutnya untuk yang kontribusi di masa mendatang nanti kan nanti ada paragraf ya dimana teman-teman menjabarkan rencana pasca studi nah itu teman-teman bisa gunakan pendekatan smart ini jadi nah ini tuh enggak bukan berarti semua jawaban dari discussion prom ini perlu teman-teman tuliskan gitu karena aku juga aku enggak menuliskan misalnya rencana setelah lulus dari Inggris gitu dalam satu tahun aku akan apa dan itu deadline-nya kapan gitu aku jujur aja aku enggak sedetil itu mungkin kalau detil bisa detil enggak apa-apa ya lebih bagus tapi intinya saat teman-teman memikirkan ide gitu brainstorming kira-kira aku mau ngapain ya gitu apa yang mau aku lakukan ya nah teman-teman bisa pakai pendekatan ini gitu jadi apa masalah yang ingin dipecahkan ini teman-teman ada beberapa pertanyaan yang bisa ditanyakan ke diri sendiri gitu ya contohnya ada spesifik ya itu tadi siapa yang terlibat apa yang ingin dilakukan ini ya 5W ya sorry what sama what who and how kemudian measurable bagaimana cara teman-teman mengukur progres dari nanti yang teman-teman lakukan gitu bagaimana teman-teman menentukan bahwa oh ini tujuan saya sudah tercapai gitu apa yang ingin saya lakukan sudah tercapai itu kan ada ukurannya ya apakah saya melakukan misalnya saya melakukan penyuluhan pada guru dua kali seminggu misalnya atau saya berhasil melatih guru 10 guru per kecamatan misalnya itu kan bisa diukur kemudian achievable bisa ini enggak ya bisa dilakukan enggak dengan misalnya teman-teman tanyain dulu kapan nih rencana misalnya jangka pendek jangka pendek itu kan berarti kalau buat aku satu sampai tiga tahun ya kira-kira dalam satu tiga tahun rencana itu achievable enggak sih dengan sumber daya misalnya teman-teman punya tim nih punya komunitas dengan komunitas itu selama tiga tahun kira-kira bisa tercapai enggak ya gitu realistis enggak ya gitu jadi makanya kalau tadi ada kontribusi rejana kontribusi gitu kan ingin menjadi duta apa duta apa itu kan kayak terlalu jauh ya atau ingin menjadi menteri langsung gitu kan enggak kayak gitu gitu tetap ada step by step dan percayalah kontribusi yang kecil-kecil tapi detil dan spesifik itu sepertinya lebih disukai LPDP gitu karena lebih apa ya lebih realistis aja dan bisa kita lakukan gitu dan LPDP juga jadi tahu oh ini kayaknya bisa dilakukan sama anak ini dengan pengalamannya yang ini dan dengan bidang ilmu yang nanti dia pelajari kemudian relevan itu relevan itu lebih ke rencana apa rencana kontribusi kamu sebenarnya sejalan enggak sih sama kebutuhan Indonesia ini biasanya nanti akan digali sama interviewer kamu yakin Indonesia masalahnya ini kamu yakin Indonesia butuh apa butuh solusi seperti ini gitu atau Indonesia butuh kayak misalnya emang kamu yakin Indonesia butuh expert dari sastra anak misalnya kayak gitu kan terus mengapa kamu harus mengeksekusi sih emang apa dampaknya bagi lingkungan atau bagi organisasi atau bagi tempat kerja kamu atau bagi negara gitu dan terakhir time bound ini adalah pertanyaan prompt untuk teman-teman memastikan bahwa teman-teman itu punya target gitu pelaksanaan jangka pendek jangka menengah dan jangka panjang ini kira-kira tahun berapa kalau jangka pendek kan 1-3 tahun jangka menengah itu 3-10 tahun tapi ada juga yang 5-10 tahun pokoknya kalau jangka panjang itu berarti rencana kontribusi teman-teman di atas 10 tahun jadi sebenarnya kemarin aku gak menjelaskan smart ini dengan detail tapi aku menjabarkan jangka pendek aku mau A jangka menengah dalam berapa tahun aku mau B jangka panjang aku mau melakukan C gitu dan itu memang apa ya skala kegiatannya memang semakin besar semakin semakin lama waktunya semakin besar gitu jadi disitu ini lebih ke buat ini kita aja sih framework buat kita pikir kira-kira yang kita omongin di SI itu terdengar boosting semata atau cukup realistis seperti itu yang tadi kata Mbak Aulia ini untuk smart dan terakhir proofread teman-teman kalau bisa sebelum teman-teman mulai nulis dari sekarang bisa mungkin udah nyari nyari siapa ya yang bakal dimintain tolong untuk proofread bisa pakai jasa dari titik jeda misalnya untuk proofread atau juga bisa pakai dari minta tolong bantuan teman atau keluarga yang memang menguasai bidang nah menurut aku ada dua jenis proofread yang diperlukan dan ini yang aku lakukan juga yang pertama proofread dari orang yang menguasai bidang teman-teman sorry ini ada tipu jadi supaya mereka membaca SI dan memberikan feedback gitu kira-kira SI gue make sense gak sih gitu ya kira-kira SI aku udah oke belum ya bener menurut kamu ini apa ya apa bener gitu adalah apa jadi solusi bagi Indonesia misalnya gitu atau bagi komunitas kita atau tempat kerja kemudian dari segi bahasa nah teman-teman juga perlu mencari minta bantuan orang yang menguasai tata bahasa baik itu dari bahasa Indonesia ataupun bahasa Inggris kalau bahasa Indonesia mungkin orang yang tulisannya apa ya yang teman-teman tahu dia misalnya tulisannya oke atau dia jurnalis misalnya ya yang biasa yang biasa menggunakan EYD dengan baik dan benar atau kalau bahasa Indonesia teman yang menguasai grammar dia bisa ngasih tahu salahnya dimana waktu itu aku ada dua orang yang terufrit dalam bidang keilmuan dan itu benar-benar SI aku di obrak-abrik pada itu temanku sendiri ya teman satu angkatan tapi di obrak-abrik dan benar-benar kayak sempat frustrasi ya Allah ini benerinnya gimana gitu tapi ternyata dari saran-saran mereka itu ya jadinya SI-nya lebih lebih apa ya lebih rapi dan lebih mengalir jadi aku benar-benar bersyukur banget mereka ngobrak-abrik SI aku waktu itu dan juga ada satu orang yang evaluasi dari segi bahasa dan itu juga sama ya banyak ininya banyak masukan teman-teman bisa memanfaatkan juga Grammarly ini bisa bareng-bareng ramean aplikasi gitu yang akan ngasih tahu kalau misalnya grammar kita salah terus mereka juga ngasih suggestion seperti itu dan ini perlu waktu ya teman-teman ya jadi pastikan waktunya cukup sekian teman-teman mohon maaf lama banget atau mungkin ada kurangnya teman-teman mungkin bisa bertanya terima kasih oke terima kasih banyak daging semua nih Kak ini kalau udah di acara bisnis ini udah daging semua isinya sebutan dulu kalau di acara bisnis ya ini sebelum kita masuk ke CCQ&A kita bisa open cam dulu kita foto barengan sama Kak Afi waduh ada yang udah angkat tangan nih nanti foto dulu gimana ada yang udah angkat tangan udah oke udah ya kita tunggu sampai 14.30 eh jam berapa berarti 20.30 sebentar untuk open cam semua udah cukup oke udah siap di foto ya sama admin ya 3 2 1 kayak gini 3 2 3 2 3 1 dan 3 2 1 oke terima kasih untuk yang malu-malu boleh ditutup lagi maaf ya maaf ya kalau aku ngejelasinnya terlalu cepet atau mungkin kurang bisa dipahami oke ini udah udah bisa banget karena yang ngacung udah dua oke sebelum lama-lama jadi sebenarnya kita juga udah open form Kak di Google Drive waktu penekaran untuk orang-orang yang mau tanya udah 4 sekarang kita coba mendahulukan dulu yang Google Form udah mengantri dari paling awal sebelum acara ini dimulai gitu mungkin pertanyaan pertama kita langsung aja ini gini nih jika kita daftar LPDP melalui jalur tanpa LOE bagaimana struktur penulisan yang baik serta proporsi masing-masing pilihannya Kak tanpa LOE ya sebenarnya sama sih aku lo jawab aja ya mungkin aku 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 apply juga sama tanpa LOE dan struktur yang aku tulis tadi adalah struktur yang aku pakai untuk menulis SI jadi mungkin teman-teman bisa refer ke struktur ini sebenarnya dari urutan strukturnya seperti yang aku bilang tadi ya itu fleksibel banget gimana enaknya teman-teman dan tergantung pengalaman teman-teman juga kan jadi itu bisa diatur lagi tapi intinya yang dibahas seperti tadi mungkin aku boleh aja sih kalau misalnya nanti teman-teman aku kasih link untuk contoh SI karena tadi kan emang belum sampai selesai ya di bedahnya itu juga boleh sih tapi ya sama kayak tadi oke jadi intinya adalah proporsinya mungkin dibuat imbang kali ya jadi maksudnya tetap tetap menyebutkan masing-masing kampus kalau menurut Kak Fie gimana oh maksudnya ini ya prioritas kampusnya ya kampus kan kan ada tiga tuh kalau misalnya belum tantang OE gitu kalau Kak Fie gimana kalau aku dulu tetap menyebutkan sih kayak event pilihan ke-2 dan tiga nya kalau Kak Fie gimana kalau aku ini aku nyebutin langsung satu aja oh satu aja oke tadi kan yang aku cuma nyebut di University of Glasgow aja gitu karena memang sejujurnya aku cuma pengen kesini gitu jadi kalau misalnya kemarin aku gak keterima gitu kan gak dapet LOA atau gak dapet BSL PDP yaudah aku nyoba lagi tahun depan atau bukaan berikutnya tapi kalau mau apa ya ngejabarin pilihannya juga gak apa-apa tapi untuk memperdalam alasannya memperdalam alasan sampai ke sampai ke detail research group atau misalnya nama supervisor itu salah satu aja menurutku yang paling teman-teman pengen oke kita langsung masuk ke yang tadi pertama kali angkat tangan Kak Reski boleh open camp open mic oke hai Kak Kak Afi sorry ya Mbak Ulia gak open camp soalnya lagi di luar backgroundnya lagi bising banget soalnya kan disini lagi malam mingguan cuma sempet-sempet ini cool keren kerasi kak gini tadi Kak tadi ini essaynya itu sama penjelasan dari Kak Afi itu benar-benar detail banget terus cara terus tadi yang kayak benar-benar lihat struktur essaynya Kak Afi itu benar-benar ngalir itu bacanya itu seneng banget gitu nah yang aku pengen tanyain di bagian kontribusi sih Kak kan kalau di Kak Afi tadi tuh clear banget tuh yang kontribusi ke Indonesia secara overall kalau misalnya nih Kak kita tuh nemu masalahnya di lokal banget gitu loh kayak misalnya kita bahkan tahu kayak angkanya itu sekarang posisinya berapa dan yang masalahnya di situ jadi ada masalah angkanya sekian gitu loh nah terus apakah lebih maksensi kalau misalnya kita jelasin ini tuh bisa kepake banget di lokal atau memang lebih baik kayak secara Indonesia secara overall tapi kalau misalnya mau nyari masalah itu Indonesia secara overall kita nemuin datanya itu secara misalnya kalau aku kan di masalah hukum nih nah kalau masalah terkait hal ini tuh di lokal tuh di daerah saya tuh banyak bisa disebutin angkanya tapi kalau secara Indonesia overall tuh kayaknya agak sulit gitu kan nah menurut Afi itu bagusnya kita lebih fokus yang di lokal apa Indonesia secara overall gitu Kak makasih Kak sama-sama Kak Reski keren banget lagi malam yang gue ini calon-calon oke tadi pertanyaannya soal lokal boleh atau enggak justru teman-teman kalau misalnya kontribusinya skalanya melokal itu justru menurutku LPDP akan lebih apa ya lebih itu akan lebih menyakinkan LPDP gitu jadi kita pake ini aja ya pake pepatah think globally act locally gitu jadi aku juga maksudnya kalau aku karena concernnya buku anak yang memang buku anak itu kan sesuatu yang diterbitkan misalnya oleh sebuah penerbit gitu dan itu kan dipasarkan kan ke seluruh Indonesia ya pastikan mau lewat toko online atau misalnya lewat toko buku offline tapi kan tetap itu berusaha dijual ke rakyat Indonesia gitu jadi konteksnya memang mau gak mau aku jadi bahasnya ya Indonesia karena aku ada data data jumlah penerbitan buku anak di Indonesia ada berapa terus juga mungkin data statistik ada berapa buku yang diterbitkan tiap tahun gitu kan itu statistiknya ada di pegang Indonesia gitu tapi saat untuk rencana kontribusi tadi yang jangka ini ya jangka pendek yang selama 1 sampai 3 tahun ke depan itu aku tulis aku ingin misalnya kalau di SIKU untuk melatih memberikan penyuluhan workshop kepada guru di Tangerang di Tangerang dan sekitarnya gitu kenapa Tangerang karena aku tinggal di situ gitu aku tinggal di Tangerang Selatan jadi menurutku kalau rencana kontribusinya bisa lokal bahkan sampai detil nyebutin nama daerah apalagi kalau Kak Reski punya data data angka misalnya ya data data angka atau data tabel atau grafik yang menunjukkan masalah itu di konteks lokal itu pakai aja gak harus apa ya gak harus misalnya karena kan ini kita bicara kontribusi ya kita bicara kontribusi kalau misalnya masalah mungkin bisa langsung kalau menurutku kalau misalnya masalah teman-teman kalau Kak Reski bisa mencari apa ya payung hukum misalnya tentang hukum gitu ya misalnya mencari data sedikit tentang Indonesia Global terus langsung ngerucut ke dalam konteks lokal itu gak apa-apa sih menurutku atau kalau misalnya susah banget nih dapat data di tingkat Indonesia gitu terus adanya cuma data yang daerah juga menurutku gak apa-apa kan daerah itu juga bagian dari Indonesia kan gitu sih oke jadi jadi pepatahnya tadi Think Globally Think Globally Act Locally oke Think Globally Act Locally itu mungkin kalau mau dicomot buat SI boleh itu ya buat coach di awal ya Kak ya wah Mbak Dina tadi udah mau dipanggil nih tapi turun lagi tangannya ya udah ganti Mas Denny kalau gitu Mas Denny boleh silahkan on cam dan on mic Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh apakah suara saya terdengar Kak iya terdengar ya sebelumnya selamat malam buat Kak Uli dan selamat sore ya di sana buat Kak Aufid dan teman-teman semua selamat malam sebelumnya saya izin bertanya karena ini pembahasan tentang SI dan saat ini SI saya sudah hampir selesai ini tinggal mau proofreading di kebetulan pengen nyoba juga di apa namanya di apa di sini semoga ya nanti aku mau cek-cek website-nya dulu terus ada pertanyaan ada sedikit pertanyaan sebenarnya ada dua sih yang pertama tadi sesuai dengan materi yang Kak Aufid jelasin itu yang poin SI yang pertama itu tentang profil diri dan pengenalan diri sebenarnya dari profil diri dan pengenalan diri itu perbedaan yang spesifikasinya itu apa kenapa enggak pengenalan diri saja kenapa harus profil diri dan pengenalan diri sebenarnya masih 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 penasaran terus yang kedua sebetulnya aku sebenarnya itu lagi ngejar pendaftaran di bulan depan untuk di universitas yang saya impikan di di Wageningen University itu ada di Belanda kampus pertanian di sana dan sedang daftar lalu yang ingin saya tanyakan adalah karena disini itu kampusnya berbasis riset tapi kontribusi di Indonesia nya itu saya ingin berkontribusi dalam sektor industri seperti itu jadi bukan by riset aja kan kebanyakan yang saya tahu kalau di Wageningen itu kebanyakan mereka jadi akademisi menjadi riset researcher gitu di salah satu lembaga penelitian tapi kalau saya sebenarnya kontribusi di Indonesia nya itu melihat memang ada segi kekurangan di dalam industri karena dan kira-kira menurut Kak Afif apa ya strategi apa atau kira-kira berhasil atau tidak essay yang akan saya tulis kontribusi untuk di Indonesia dengan background atau latar belakang kampus by research bukan coursework lalu saya ingin ketika pulang ke Indonesia untuk melanjutkan mimpi dan kontribusi itu berdasarkan apa namanya bukan riset tapi lebih ke jaring kerja secara langsung turun lapang di industri seperti itu kira-kira ada peluang yang besar atau tidak untuk lolos di SLPDP terima kasih sama-sama pertanyaannya makasih pertanyaannya Kak Denny keren banget sudah selesai dan sudah jelas juga ini kayaknya kan mau kuliahnya dimana alasannya apa tadi terkait pengenalan diri sama profil diri itu sebenarnya yang profil diri itu lebih ke karena aku kan S1-nya tidak linier sama jurusan tujuan S2 jadi aku tidak banyak cerita apa yang aku lakukan selama S1 dan aku lebih banyak cerita soal kenapa aku jadi suka bidang literasi nah menurutku profil diri itu contohnya sorry yang paragraf aku menceritakan awal mula aku jatuh cinta pada literasi anak dan ingin mendalami itu aku anggap itu sebagai bagian dari profil diri kenapa karena itu menjelaskan diri aku dengan lebih detil yang berkaitan dengan bidang tujuan dan juga kayak ngasih justifikasi ke LPDP bahwa menjadi pengantar pengantar di ESAI supaya aku bisa bercerita lebih lanjut tentang apa aja sih yang udah aku lakuin di bidang ini jadi lebih ke situ sih kalau yang pengenalan diri tadi tuh yang ada nama terus misalnya yang ada pengalaman masa kecil aku waktu waktu aku suka baca buku gitu kan nah itu itu lebih ke pengenalan diri karena sangat-sangat semuanya sebenarnya sangat personal cuma itu aja sih bedanya sebenarnya gak ada apa ya gak ada pakem ini paragraf satu profil diri paragraf dua pengenalan apa sorry pengenalan terus profil diri gak ada itu terminologi aja sih jadi pada intinya di awal-awal paragraf itu ya kenalin namamu siapa panggilannya siapa kalau misalnya perlu sebutin daerah kamu itu terutama untuk yang rencana kontribusinya di daerah tempat kalian tinggal ya itu perlu sih menyebutkan misalnya kalian dari daerah mana terus juga background keilmuannya seperti apa terus yang pertanyaan kedua pertanyaannya menarik susah-susah juga sih karena ya kalau ditanya peluang pasti ada teman-teman ya pasti yang namanya peluang pasti ada jangan khawatir nah mungkin ini tergantung dari mungkin tergantung dari spesifikasi ini ya spesifikasi dari jurusannya gitu karena kalau selalu aku wageningen juga ada beberapa jurusan kan ya misalnya ada yang ke arah agriculture ada yang ke arah peternakan ada yang ke arah misalnya kehutanan gitu kan beda-beda nah mungkin tergantung dari jurusan yang mas Denny ambil dan rencana kontribusinya misalnya di industri apa gitu karena misalnya walaupun menurutku walaupun kita karena ini S2 kan ya S2 apa S3 S2 kan untuk S2 ya oke kalau untuk S2 walaupun by research tapi kan memang sebenarnya gak sespesifik S3 ya kalau S3 kan memang benar-benar biasanya riset untuk menjadi akademisi gitu kan atau mungkin praktisi yang merangkap akademisi gitu nah kalau misalnya S2 itu outputnya kita masih bisa jadi apa aja gitu loh gak ada menurutku gak ada pakem kalau misalnya belajarnya research gitu terus outputnya juga harus research gitu cuma menurutku perlu diperhatikan kesesuaian antara jurusan yang diambil dengan industri yang dituju gitu kalau perlu sebutkan nama industrinya apa di bidang apa terus mungkin perlu dijelaskan juga gimana bagaimana si pengalaman riset ini bisa membantu Mas Denny di bidang industri nanti gitu misalnya risetnya misalnya risetnya kan bikin kamu jadi punya pengalaman di laboratorium nih misalnya gitu kan nah industri itu kan pasti juga ada bidang R&D kan misalnya industri punya bidang R&D nah berarti kan kelihatan tuh oh berarti kalau di industri di bagian R&D nya nih Kak Denny ini mungkin bisa berkontribusinya misalnya gitu jadi menurutku digali lagi di rencana pasca studinya gitu industri nya apa kemudian di bagian apanya gitu menurutku sih ya semoga menjawab ya tapi menurutku ada ya kalau kalau teman-teman udah ada pertanyaan kayak Kak Denny gini ya misalnya kira-kira make sense gak sih gitu nah itu bagus berarti itu setiap ada pertanyaan kayak gitu ditulis aja karena itu bisa jadi mock interview buat diri kita sendiri nanti saat persiapan menuju interview gitu kan bisa aja pertanyaan itu juga ditanyain kan selama nanti interviewer gitu semoga menjawab ya semoga menjawab ya Mas Denny nanti kalau misalkan ada lagi yang mau ditanyakan boleh DM titik jeda atau di grupnya titik jeda nanti dibantu sama teman-teman dari titik jeda ya untuk disampaikan ke Afi oke lanjut Mbak Nina yang sampai udah DM aku bukan DM sini lebih ke direct message aku tadi kepencet katanya tapi tetap mau nanya oke Mbak Nina silahkan oke terima kasih Mbak terima kasih sebelumnya buat Mbak Afi buat sharingnya disini aku ada beberapa pertanyaan mohon maaf agak banyak ya Mbak jadi yang pertama itu terkait kontribusi Mbak jadi aku ini selama ini kerjanya jadi guru aku ini pengalamannya jadi guru selama 5 tahun tapi apa namanya recently aku buka bisnis sendiri kursus gitu nah aku mau lanjut untuk entrepreneurshipnya tapi aku itu bingung menurut Mbak Afi yang harus kita tulis itu dalam SI lebih banyak yang mana ya Mbak kontribusinya yang udah kita lakukankah atau kontribusinya di masa depan itu pertanyaan yang pertama terus pertanyaan yang kedua untuk risetnya ini sendiri yang kami temukan berdasarkan riset yang aku udah coba itu data yang aku temukan itu tuh gak sesuai dengan data yang terjadi di lapangan gitu Mbak boleh gak sih Mbak kalau kita itu cantumin data berdasarkan riset kita sendiri gitu apakah itu kayak nantinya kredibel atau enggak ya di hadapan apa namanya di hadapan jurinya gitu atau yang yang beriksa terus yang pertanyaan yang ketiga boleh gak Mbak minta saran karena kan selamanya aku nulis SI itu bingung gitu aku kan sekarang entrepreneur tapi pengalamanku itu banyak kan di ngajarnya nih aku nulis aku itu agak kesulitan mau bridgingnya gimana cara menyampaikan bahwa aku ini sekarang entrepreneur tapi yang bisa aku tulis itu semua kontribusiku di bidang ngajar gitu gitu sih Mbak terima kasih Mbak buat jawabannya nanti silahkan Mbak Afi mungkin karena ini kalau diterus-terusin bisa sampai begadang kita ya jadi mungkin ini lebih singkat lagi karena ada mungkin dua kali lah dua kali kesempatan lagi untuk bertanya silahkan Mbak Afi ya aku sebenarnya gak apa-apa sih untuk Kak Nina ya makasih buat pertanyaannya tadi pertama itu tentang porsi ya porsi yang udah kita lakukan dengan yang sudah kita lakukan kalau menurutku sih imbang kalau aku kemarin itu satu jadi yang yang kontribusi sebelum studi itu ada dua paragraf tapi satu paragrafnya itu kayak sedikit gitu jadi aku pecah jadi dua intinya sih sama kontribusinya masih sama di bidang itu yang dilakukannya sama cuma dibagi dua supaya gak terlalu panjang nah untuk yang kontribusi pasca studi yang rencana pasca studi juga sama sih satu satu paragraf sebenarnya udah terlalu panjang juga nih yang rencana pasca studiku sebenarnya agak gatel pengen dipecah dua tapi aku mikirnya karena itu yang apa yang pasca studi itu udah nyambung banget gitu udah apa flow-nya udah nyambung banget dan oke lah gak apa-apa aku buat satu paragraf aja jadi menurutku sih imbang aja ya karena dua-duanya juga penting buat RPDP gitu kan RPDP perlu tahu tapi mungkin kalau detil kalau untuk urusan detil mungkin aku akan menyarankan lebih baik detilkan di rencana kontribusi gitu karena judulnya juga kan rencana kontribusi pasca studi ya dan RPDP itu sangat sangat perlu diyakinkan bahwa kita tuh akan kembali bahwa kita tuh akan mengabdi gitu itu sih intinya terus untuk pertanyaan kedua itu tadi apa ya aku lupa tentang yang mana ya oh iya data ya nah sebenarnya kalau misalnya data yang Kak Nina punya datanya dari pengalaman pribadi gitu dalam konteks lokal pengalaman sehari-hari sebenarnya tinggal tambahin kalimat kayak based on my experience atau berdasarkan pengalaman saya di lapangan sebagai misalnya pengalaman saya sebagai guru selama nah itu kan kayaknya akan menambah kredibilitas gitu bahwa oh ini orang yang emang ya apa pendaftar ini pelamar ini memang udah jadi guru misalnya selama 5 tahun ya berarti pengalamannya banyak gitu kan walaupun kita tidak punya istilahnya gak ada citasinya gak ada referensi kayak bayi siapa tahun berapa gitu kan tapi menurutku kalau memang ada insight disitu yang bisa jadi apa ya bisa jadi bahan bakar kita untuk menjelaskan urgensi dari bidang yang apa urgensi dari studi yang kita lakukan sih menurutku gak apa-apa dipakai aja tapi ya itu diperdetil mungkin ini yang dibilang pamer pada waktunya ya berdasarkan pengalaman saya sebagai guru selama 5 tahun saya menemukan bahwa itu kan jadi itu sesuatu yang menurut aku bagus justru untuk disampaikan terus yang ketiga itu tentang ini ya apa sih aku lupa saran buat bridgingnya dari guru oke bridging nah mungkin kalau aku boleh tahu bidang guru sama entrepreneur-nya ini masih sejalan atau enggak masih kan ya iya karena kan usahanya sekarang masih kursus masih di edukasi sih mbak oke maksudnya mata pelajarannya sama atau gimana masih sama aku kadang masih terjun tapi mostly sekarang udah megang managementnya oke mungkin perlu di ini menurutku tergantung dari jurusan studinya nih kak jurusan studinya tentang apa dan spesifiknya kemana karena kan ada pendidikan itu kan ada yang misalnya ke arah teachingnya gitu kan ke arah ngajarnya ada yang ke arah managementnya gitu jadi kalau misalnya kak Nina lebih ingin ke arah management mungkin menurutku porsi pengalaman saat menjadi entrepreneur perlu lebih dikedepankan perlu lebih diperjelas gitu diperdalam karena itu apa ya itu menunjukkan bahwa Kanina udah pernah kontribusi di bidang itu dan udah memahami nih misalnya sistem manajemen pendidikan di sekolah atau misalnya di tempat kursus gitu kan dan tapi kalau misalnya S2 nya tujuannya lebih ke teaching gitu kan atau misalnya pedagogi teaching atau bagaimana misalnya menyampaikan materi kepada anak-anak nah mungkin itu bisa lebih menetikberatkan ke menjelaskan yang pengajarnya tadi pengalaman ngajar dua-duanya tetap disebutin sih menurutku karena itu juga itu kan inline banget loh itu selaras banget sayang kalau gak disebutin kan kesempatan pamer cuma itu tadi kita memang perlu pinter-pinter mentailer SI termasuk CV pendaftaran administrasi yang kita isi kalau bisa itu kita giring si LPDP ini supaya fokus ke hal-hal yang kita kuasai aja gitu supaya fokus ke hal-hal yang kita yang kita kuasai yang kita minati gitu supaya mereka nanti pas interview gak nanya kalau aku dulu harus sepegitu jadi memang agak menggiring apa yang kayak aku misalnya aku gak pengen ditanya apapun tentang pengalaman S1 gitu karena ya udah gak relevan kan jadi aku sama sekali minim banget nyebutnya cuma sekedar nyebut aku lulus dari sini IP segini udah gitu gitu sih kalau menurut aku Mbak Alia silahkan datang terima kasih mungkin mungkin karena ini yang mengantri banyak ya Mbak kita langsung lanjut ke pertanyaan boleh-boleh silahkan Mas Jonathan boleh open cam dan open mic-nya mungkin nanti jawabnya sekalian sama Mbak Lulu sekalian ya itu untuk pertanyaan terakhir silahkan Mas Jonathan maaf sebelumnya suara saya terdengar ya terdengar ya mohon maaf ini saya pakai HP jadi mungkin agak agak susah untuk open cam-nya sebelumnya terima kasih atas presentasinya sangat sangat memberi inspirasi untuk pertanyaan saya sebenarnya tadi ada sedikit hubungan dengan yang ditanyakan sebelumnya tentang porsi kontribusi antara yang pernah kita lakukan dan akan dilakukan tadi kan kebetulan kalau dari pengalaman Ibu sendiri dan yang pernah tanya itu sama-sama punya GPR punya pengalaman kerja berarti kan ada kontribusi gitu ya kalau misalkan untuk kita yang istilahnya mungkin masih fresh graduate atau memang selama GPR satu dua tahun ini belum ada pengalaman kerja atau kontribusi yang isinya sesuai dengan jurusan itu bagaimana ya apa mungkin sebaiknya kita fokus aja di rencana kontribusi atau ada saran lainnya terima kasih oke itu tadi pertanyaan dari Mas Jonathan untuk tidak adanya keterkaitan gitu kalau untuk Mbak Lulu silahkan pertanyaannya iya terima kasih terima kasih atas penjabarannya sebenarnya pertanyaan saya sama sama Kak Jonathan itu saat ini saya kan saya terakhir pengabdian itu 2019 nah terus habis itu sejak 2020 sampai sekarang itu saya cuma fokus bekerja full time kayak gitu nah saya rasa itu selama ini saya nggak ada kontribusi apa-apa ke Indonesia jadi takutnya nanti kalau ditanyain kontribusimu sekarang apa kayak gitu juga bingung juga mis oke Kak oke kita ajak terima kasih oke silahkan Kak ya dilangsang aja oke mungkin nanti habis jawab ini aku sedikit singgung dan kaitkan sama pertanyaan di kolom chat ya karena ada beberapa yang berkaitan jadi tadi dari Kak Jonathan tentang nggak punya pengalaman nah sebenarnya nggak apa-apa Kak Jonathan dan teman-teman yang press graduate itu bisa lebih menceritakan masa-masa perkuliahan gitu kan masa-masa kuliah tuh teman-teman misalnya ikut organisasi kah misalnya ikut high school atau ikut organisasi atau misalnya ikut konferensi jadi panitia jadi volunteer tuh ceritain aja semua pasti banyak sih pasti banyak yang bisa diceritain gitu bahkan temanku juga ada yang isi baratnya dia kupu-kupu ya kuliah pulang-kuliah pulang tapi lolos gitu karena dia menceritakan apa dia bisa menceritakan mengenai walaupun misalnya hanya kuliah gitu ya tapi dia berhasil mendemonstrasikan ketertarikannya di bidang itu saat saat dia kuliah gitu misalnya mata kuliah apa yang paling menarik buat dia kemudian proyek apa atau penelitian apa yang apa yang menarik perhatian dia terus juga dia waktu itu kalau nggak salah membahas tentang kenapa dia mengambil si apa mengambil subjek tertentu sebagai penelitian untuk skripsinya gitu itu kan bahkan kalaupun teman-teman nggak ada kegiatan di luar kuliah itu skripsi teman-teman bisa dikupas dihabisin dan dijelaskan gitu kan karena bagaimanapun kita melakukan penelitian tentang skripsi itu kan pasti kita ada ketertarikan kan dengan dengan bidang itu jadi jangan khawatir kalau pun misalnya mau track ke belakang lagi misalnya paling mentok pengalaman SMA masih bisa masuk menurutku ya tapi kalau misalnya bisa lebih di eksplore yang terbaru banget itu lebih baik teman-teman eksplore yang terbaru banget gitu yang teman-teman pede aja buat nyeritainnya yang bisa nunjukin kualitas jadi teman-teman jadi nggak semua bisa kita ceritain gitu ya nggak semua penting buat diceritakan salah-salah nanti nyeritain yang nggak penting ternyata malah ditanyain pas interview terus semoga tadi menjawab ya tadi berkaitan juga sama di chat ada yang bertanya soal mungkin karena pertanyaannya mirip-mirip jumlah paragraf untuk elaborate our background kalau paragraf kalau nggak salah yang aku ini sekitar 9 paragraf ya dan memang porsi paragraf terbesar itu ada di kontribusi sebelum dan sesudah gitu jadi jadi menurutku untuk background kalau pengenalan diri sebenarnya satu paragraf cukup waktu itu aku dapat masukkan dari jadi sebelumnya tuh paragraf pengenalan diri dan profil diriku tuh sampai tiga terus begitu di proofread diminta temanku menyarankan kalau bisa satu aja deh V gitu tapi karena satu udah kebanyakan ini nyaya barisnya udahlah dibuat dua aja bismillah jadi menurutku satu sampai dua masih oke tapi kalau udah sampai tiga teman-teman masih bahas tentang diri teman-teman itu kayaknya terlalu berlebihan gitu jadi kita juga perlu bahas masalahnya kan soalnya nah kemudian untuk pertanyaan dari Lulu ya tadi tuh sama ya tentang sorry tentang gap year ya iya miss pokoknya gak ada kontribusi saat ini ngerasanya gitu oh masa sih gak ada kontribusi aku gak percaya kalau ada yang bilang gak gak ngapa-ngapain gak ada kontribusi tuh gak kok teman-temannya pasti ada kayak kerja gitu ya full time kerja full time juga menurutku itu kontribusi loh teman-teman ya kan jadi misalnya udah tapi tergantung ini bidangnya apakah ini sebidang sama S1 dan pengalaman kerjanya Kak satu bidang tuh apalagi satu bidang itu udah kontribusi Kak Lulu ya jadi jangan sampai berkecil hati gitu aku cuma kerja full time bahkan aku waktu itu cuma ibu rumah tangga gitu kalau dipikir-pikir ya tapi PDP ternyata juga memberi kesempatan gitu kepada ya mungkin orang-orang seperti aku yang udah lama gak kuliah gitu jadi apalagi teman-teman yang udah full time kerja gitu ya karena biasanya yang full time kerja itu kan lebih punya ini ya lebih punya pengalaman terus lebih melihat langsung di lapangan gitu loh masalahnya seperti apa terus bahkan mungkin bisa terlibat di solusinya juga jadi menurutku itu perlu dibahas gitu jadi jangan sampai bilang tidak kontribusi apa-apa ya itu bisa dibahas terus juga pokoknya bahasi yang nyambung sama rencana pasca studi aja gitu menurutku supaya kita gak kelihatan kayak lompat sana lompat sini saat menulis SI terus semoga menjawab nah ini aku sekalian mau nyinggung sama pertanyaan di kolom chat ya tentang tadi GPR tentang culture shock jadi buat teman-teman yang udah lama gak kuliah menurutku ya satu-satunya cara ya mulai lagi rutin baca baca tulisan-tulisan ilmiah gitu kayak paper atau misalnya eh sorry kayak jurnal terus misalnya kayak artikel-artikel di website resmi misalnya website pemerintah lah atau website kita biasakan lagi dengan membaca data membaca ilmiah gitu menurutku itu cara tidak culture shock dan mulai latihan nulis itu sih ini pengalaman pribadi banget karena sekarang juga ini disertasi Mbak Uliya gimana jadi apa ya sampai saat nulis tugas disini kan aku kebetulan SI semua kan tugasnya dan aku tuh gak suka banget sama nulis ya Allah tapi disini harus nulis dan jadi aku belajar sih kalau teman-teman yang belum berangkat yang belum yang masih proses menurutku gak ada salahnya mulai nulis misalnya yang mau keluar negeri mulai nulis dalam bahasa Inggris dikit-dikit kayak nulis diary gitu kayak pengalaman harian refleksi diri setiap hari itu dibiasakan dikit-dikit gitu terus mulai beranikan diri untuk menulis ya bahasa apapun pokoknya nulis aja ya itu menurutku cara yang paling mudah untuk mengatasi culture shock terus tadi ada juga yang nanya jangka panjang bedanya apa sebenarnya kalau rencana pasca studi sama kontribusi itu sama ya cuma kalau kontribusi itu bisa bisa jadi sebelum studi dan setelah studi kalau rencana pasca studi itu jelas setelah kita pulang setelah kita selesai kuliah dengan di biaya LPDP kita mau ngapain gitu semoga oke itu semua tadi untuk slide-nya dan untuk jawabannya itu sangat daging dan ternyata di Indonesia sudah jam 9 lebih 3 dan disini sudah jam lebih 3 kita sudah kelebihan setengah jam terima kasih banyak untuk hari ini di tengah-tengah kesibukan yang membuat dissertation jadi for your information aja kalau kalian nanti kuliah di UK sebutan tesis itu bukan tesis tapi dissertation jadi kebalik ya dissertation terima kasih banyak untuk Kak F yang sudah menyempatkan ada yang baru join lagi ini di waiting room ternyata mungkin dia salah lihat jam buat teman-teman yang tadi mau ikutan coba giveaway gimana sih proses proofread-nya titik jeda apa aja yang di proofread apakah dia itu grammarly doang seperti grammarly lagi kita gak kayak gitu kalian bisa coba aja ikutkan giveaway-nya dan nanti untuk yang jadi juaranya kita akan kasih free untuk proofread-nya gitu nah untuk Kak F dan teman-teman terima kasih malam hari ini sudah menyempatkan hadir di acara titik jeda mungkin kedepannya kita bakalan ada insesi lagi untuk LPDP ini khususnya dan kita akan mengundang bintang tamu lainnya yang juga punya background yang sama di bidang LPDP ini juga gitu terima kasih Kak Afi dan kita akhir untuk malam hari ini terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh waalaikumsalam terima kasih semuanya terima kasih terima kasih sukses ya terima kasih terima kasih